Halo teman-teman ATL Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rejekinya Kali ini kita membahas salep kulit yaitu ke toko nazol Nah disini ada logo biru ya, disini berarti dijual bebas terbatas, ini generik Ya kan karena memang namanya langsung ditulis ke toko nazol bukan merek dagang Ini 2% ya, apa namanya, kadarnya kemudian beratnya 10 gram Ini adalah sebuah krim yang mana komposisinya ini tiap gram krim ini mengandung ke toko nazol 20 miligram Kemudian disini hanya untuk pemakaian obat luar, simpan di bawah suhu 30 derajat celcius, hindarkan dari jangkauan anak-anak Lalu kita lihat disini ya, seperti biasa disini pen nomor satunya awas, obat keras hanya untuk bagian luar badan Oke kita lihat lagi disini untuk produksinya teman-teman harus melihat juga masa produksinya dan expired date-nya Nah ini masih masuk ya, harga eceran tertingginya 10 ribu Ya kan sementara belinya ini harganya 8 ribu Dan estimasi harga mulai dari 4.800 sampai dengan 10 ribu ya, tergantung apotik atau perusahaan yang memproduksinya Oke disini untuk ke toko nazol ini sebenarnya masuk dalam obat anti jamur pada kulit ya Medicate skin Nah ke toko nazol krim merupakan agent anti jamur imidazole Yang bekerja dengan cara menghambat aktivitas CYV450 ya, CYV450 dari jamur Akibatnya disini ya teman-teman menurunkan biosintesis ergosterol dari si jamur Dan menghambat pembentukan membran sel jamur Nah dan juga disini menghambat beberapa enzim jamur Nah obat ini sebenarnya masih dalam satu golongan juga dengan mikonazol ya Obat ini digunakan untuk infeksi dermatovita pada kulit atau kuku tangan ya Jadi tidak pada kuku kaki karena kuku kaki itu yang di bagian dalam ya Dan juga disini bisa digunakan untuk kandidiasis mukokutan kronis Yang disebabkan oleh kandida Yang tidak reponsif ya terhadap nistatin ya Atau obat-obat lain Juga bisa digunakan pada infeksi mikosis sistemik kandidiasis Kemudian paraksidiomyokosis Kemudian kokidiomyokosis Dan histoplasmosis Yang disebabkan oleh histoplasmosis kapsulatum Nah indikasi umumnya apa ya Indikasi umumnya ini infeksi dermatovita pada kulit Kuku tangan ya Tidak pada kuku kaki Kandidiasis mukokutan kronis yang tidak responsif Dan obat lain Atau infeksi mikosis sistemik lainnya seperti yang tadi Nah bagaimana cara penggunaannya Untuk dosisnya ya dewasa Itu dioleskan Satu sampai dua kali per hari pada tempat yang terinfeksi Misalnya di wilayah kuku Jadi dioleskan atau pada kulit Nah durasi pengobatannya Misalnya disini untuk panu ya Menurutnya ini versi kolor Ya kan bisa juga dua sampai tiga minggu Kemudian ini korforis Tiga sampai empat minggu Tiniapedis Empat sampai enam minggu Tiniakruris Dua sampai empat minggu Infeksi ragi Dua sampai tiga minggu Dermatitis Cyboroid Ya disini dua sampai empat minggu Jadi rata-rata pengobatannya Dua sampai empat minggu ya Durasinya Nah untuk aturan pakaian Oleskan tipis-tipis ya Pada bagian yang terinfeksi Jadi kalau misalnya pengolesannya ini Untuk satu buah ini cukup ya Untuk penggunaan Dua sampai tiga minggu Tapi kalau dirasa cukup Lebar dan luas Infeksi jamurnya Bisa membeli lagi Satu buah Jadi dua Krim ya Nanti yang digunakan Nah yang paling Yang paling penting Diperhatikan disini Yaitu pertama Jangan dioleskan pada area mata Atau selaput mata ya Karena bisa menyebabkan Kerusakan pada mata Atau gangguan pada mata Atau iritasi pada mata Yang paling ringan ya Lalu hentikan penggunaan Ya jika terjadi iritasi Nah hati-hati Ya penggunaan pada pasien dengan Aklorhydria Ini orang dengan Kekurangan klor ya Pada lambungnya Atau pada kanker prostat Infeksi SSP ya Seksenal Sarapusat Insufficiency Adrenal Jadi payah pada Kelenjar Adrenal Kemudian Dibawah stres berkepanjangan Misalnya operasi besar Perawatan intensif Juga misalnya Hati-hati pada Anak-anak Ibu hamil Dan menyusui Nah untuk kategori Ibu hamil ini Sebenarnya kategori C ya Mungkin berisiko Nah Obat ini ya Digunakan Hati-hati Apabila Besarnya Manfaat Yang diperoleh Melebihi Besarnya risiko Terhadap Janin Ini pada penggunaan ya Orang ibu hamil Nah penelitian Pada hewan Uji menunjukkan Bahwa risiko terhadap janin Dan belum terdapat Penelitian langsung Terhadap wanita hamil Jadi disini Berhati-hati juga Nah bagaimana dengan Kontraindikasi Penggunaan Ketokonazole ini Nah ini Seperti biasanya Orang-orang dengan Hipersensitifitas Yaitu alergi Tidak apa namanya Tidak sensitif Terhadap ini Hati-hati Kemudian Gangguan Hati akut Dan kronis Hamil Dengan Sindrom Cusing Dan menyusui Nah kemudian Efek samping Lainnya Apa saja Itu bisa saja Terjadi Efek samping Yang mana Tiap individu Itu berbeda-beda Nah efek samping Berlebih Bisa berbahaya Jadi konsultasikan Dengan tenaga medis Misalnya Perawat Bisa saja Dengan dokter Apoteker juga ya Efek samping Yang mungkin terjadi Disini secara Sikiminikan mungkin terjadi Penekanan adrenal Perpanjangan kite Kerapuhan tulang LFT abnormal Liver function test Kemudian reaksi Hipersensitifitas Bisa saja terjadi Anafilaxis Reaksinya Kemudian Angioderma Nah gangguan sistem darah Dan limpatik Darah mungkin terganggu Trombosinya turun ya Trombositopenia Gangguan mata Mungkin Potopobia Gangguan gastrointestinal Tadi ya Mual Muntah Diare Dispepsia Konstipus Sakit perut Perut kembung Nah gangguan umum Dan kondisi lainnya Ya bisa saja Terjadi Asthenia Malais Dan lain-lain Gangguan hepatobiliar Bisa saja terjadi penyakitnya Mengalami Icterus Hepatitis Nah gangguan Sistem kekebalan Mungkin ultikarya Oke disini Perlu pemeriksaan Penunjang Medik Misalnya Pemeriksaan Enzim hati Pemeriksaan Darah rutin Untuk melihat Trombosit Atau gangguan Metabolism Nutrisi Misalnya Memeriksaan Enzim-enzim Hevar Enzim-enzim Jantung Dan yang Lain-lainnya Oke ya Kira-kira Itu saja Mengenai Mykonazol cream Yang digunakan Untuk Kulit Di permukaan Untuk menghilangkan Impeksi jamur Impeksi panu Kemudian lagi Impeksi Tinea Yang lain Tinea Pedis Tinea Cruris Tinea Eczema Kemudian lagi Malesesia Purpur Dan lain-lainnya Bahkan mungkin Bisa digunakan Untuk infeksi Jamur-jamur Yang lainnya Oke ya Untuk Krimnya Dan Brosurnya Ini teman-teman Bisa melihat Di sini Nah ini Krimnya ya Hampir sama saja Lalu di sini Untuk brosurnya Untuk Info Yang lebih Lanjut Di sini Ketokonazol Suatu derivat Imidazol Dioxalon Sintetik Yang memilih Aktivitas Antimikotik Yang poten Terhadap Dermatovid Misalnya Tricoviton SP Kemudian Erpidametorfan Clocosum Pitosporum Kemudian Candida Ketokonazol Bekerja Dan menghambat Enzim Sitokrom P450 Jamur Tadi ya Sesuai Mengganggu Sistem Ergasterol Yang penting Dari Membran Sel Nah ini ya Kira-kira Lalu Itu saja Teman-teman Mengenai Apa namanya Informasinya Nah disini Sudah jelas Jelas Juga ya Sesuai Dengan Apa namanya Isi Tadi Yang apa Saya Bicarakan Tadi Hampir-hampir Sama saja Ada efek Samping Peringatan Kemudian Pengobatannya Dua Sampai Empat Minggu Kemudian Kemasannya Lalu Dosisnya Oke Itu saja Teman-teman Pastinya Bila menggunakan Produk ini Atau produk Obat Apapun Bacalah dulu Browsurnya Sebelum Menggunakannya Agar lebih jelas Dan lebih mudah Memahaminya Dalam bekerja Si Obat ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Saya Matli Pamit Bye